Halo teman-teman, jadi kali ini kita balik lagi di pengalihan Pengalaman Lihat Hantu Jadi ini bukan pengalaman aku pribadi sih Tapi ini lagi viral banget di tiktok teman-teman Jadi yang viral ini tuh tentang lampor alias keranda terbang Gila aku ngeliatnya merinding banget sih Itu kayak, hah ini serius gak sih? Ini mitos apa beneran ya? Tapi kalau kamu pribadi percaya gak ada lampor atau keranda terbang ini? Kalian komen dong di bawah Jadi videonya ini tuh diposting sama konten creator tiktok Yang namanya adbang underscore jo26 Jadi di caption videonya itu Mengatakan bahwa video keranda terbang dalam postingannya tersebut Terjadi di desanya sendiri guys Jadi itu kejadiannya di Malang Gila kalau misalnya aku ngeliat itu langsung Aku gak tau sih apa yang terjadi Kehebohan ini bermula saat beredar video di tiktok Tentang keranda terbang atau biasanya dipercaya lampor terjadi di Malang Menurut mitos di Tanah Jawa Lampor adalah iblis dengan keranda terbang Yang datang pada malam hari badamagrib Jadi takut ini lagi magrib lagi Maka dari itu mitosnya Warga dan anak-anak di Jawa Tengah sangat dilarang keluar rumah Mulai menjelang magrib dikarenakan ada lampor Tapi emang aku dari dulu kayak magrib dilarang keluar sih Gara-gara ya pamali gitu kan Terus sholat juga kan temen-temen gitu kan Dan dulu sempet ada kejadian juga tau Kalian tau palasik gak? Dan aku pernah denger ini waktu aku kecil Waktu ya kecil lah masih pinggik gitu Jangan keluar ya Ada palasik gitu Tapi kalo misalnya kalian mau aku lanjutin ceritanya Nanti aja deh kalo misalnya kalian setuju Aku lanjutin cerita palasik ini Kalian komen di bawah oke Dan kita lanjutin lagi deh Maka dari itu mitosnya Warga dan anak-anak di Jawa Tengah sangat dilarang keluar rumah Mulai menjelang magrib dikarenakan ada lampor Jika ada warga yang keluar pada malam hari Bisa saja hilang di bawah lampor Dan tidak bisa kembali Kalaupun ada yang kembali Biasanya mereka akan kembali dalam keadaan linglung dan Gila Daripada bingung-bingung kita nonton videonya aja dulu Oke Kita nonton dari TikTok Ini dia Yang lagi viral di kampungku sekarang Keranda terbang yang lewat kampung Pasti banyak orang yang sakit dan mati Astagfirullahaladzim da'idah ya Allah Keranda 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 Sum 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 Keranda keranda Allah Gila sih merinding banget gila Oh my god Ini videonya tuh serem banget ya menurut aku dan aku sampe merinding Tapi aku gak sepenuhnya percaya sih sama video ini Bisa jadi editan gak sih? Tapi kalo misalnya kalian pernah ngeliat keranda terbang langsung Kalian komen banget di bawah Please ceritain cerita kalian Ceritain apa yang kalian liat Terus kalian alami kayak gimana Setelah ngeliat kejadian itu kalian jadi kayak gimana Tolong dong ceritain Disini ada videonya Nah temen-temen Terus mereka disini juga ada bikin bar-bar api gitu Namanya diangan temen-temen Itu Apa ya? Jadi kayak mereka mempercayai itu berarti ya Jadi ini fungsinya mungkin untuk menolak lampornya Jadi supaya mereka tuh gak sakit Atau kan katanya kalo misalnya ngeliat atau lampor itu lewat Biasanya ada yang mati mendadak Atau sakit-sakitan Dan ataupun kalo misalnya ngeliat itu langsung Katanya bisa Kita tuh bisa diambil Oh my god aku gak kebayang sih Jangan sampe amit-amit Mudah-mudahan itu cuma mitos aja ya temen-temen Tapi itu tetep aja mitos ya temen-temen Aku sih gak pernah ngalamin Jangan sampe ngalamin juga Sama-sama kayak kejadian aku kemarin itu sih Jadi aku pernah ngeliat motor Jalan sendiri gak ada kepalanya temen-temen Itu bener-bener semerinding itu Aku juga gak tau orang-orang bakal percaya atau enggak gitu kan Tapi aku ngeliat sendiri Jadi kalo misalnya ada orang yang ngeliat kayak gini juga Aku kayak gimana ya Percaya gak percaya gitu loh Soalnya ya aku pernah ngalamin sendiri Walaupun gak ngeliat yang keranda terbang ini ya Jadi kalo kalian tau kabar yang dulu-dulu banget Di tahun 2016 Jadi ini sempat spiral juga temen-temen Ada keranda terbang di daerah Depok Sawangan Gila kan Jadi sekarang udah naik lagi Dan tahun 2016 itu kan ada kejadian keranda terbang Terus 2019 itu difilmkan Nama judul filmnya tuh Lampor di tahun 2019 Dalam film itu diceritakan Edwin dan Neta Bersama dua anak mereka Agam dan Sekar Kembali ke kampung halaman Neta di Temanggung Saat itu kampung mereka sedang ada teror Lampor Setan pencabut nyawa yang membawa keranda terbang Pencabut nyawa Dua kejadian itu dihubungkan Dan menjadi kecurigaan bahwa Neta membawa musibah Itu kasian banget sih Ada orang yang dianggap semua orang itu pembawa musibah Itu kayak Itu jadi tekanan batin gak sih? Kalau misalnya nih aku jadi Neta Gue kayak Kenapa gue jadi dianggap sebagai musibah disini gitu kan Ih itu enggak banget sih Terus tentunya Edwin berusaha membela istrinya Tetapi skandal busuk dan kejadian mengerikan muncul menghantui Edwin mulai curiga bahwa ada rahasia besar menyangkut Neta Yang tidak pernah diketahuinya Apalagi ketika nyawa anak-anak mereka pun ikut terancam menjadi sasaran Lampor Dua kejadian itu dihubungkan dan menjadi kecerigaan bahwa Neta membawa musibah Berarti dari kejadian yang aku baca ini Akhirnya si suaminya percaya si Neta itu membawa musibah Iya gak sih? Iya kan? Kalian langsung nonton aja deh filmnya Ah! Musih! Dan ada banyak versi Lampor yang beredar Salah satunya masyarakat Jawa percaya Lampor itu anggota pasukan gaib Nyiblorong Biasanya kehadirannya ditandai dengan angin kencang dari laut selatan yang melewati sejumlah daerah Kalau ada angin kencang di suatu daerah hati-hati kalian bisa jadi itu Lampor Aduh! Kita kemarin angin kencang lagi waktu di pulau Tapi di pulau mah biasa ya? Eh kan ada laut ya? Iya! Ada lautnya lagi Jangan-jangan ada Lampor Buat kalian yang gak tau siapa Nyiblorong Nyiblorong itu merupakan sosok legenda Indonesia yang berwujud wanita cantik Bertubuh manusia dari pinggang ke atas Dan berwujud ular dari pinggang ke bawah Dia merupakan panglima terkuat yang dimiliki oleh Kanjeng Ratu Kidul Dan sering dianggap sama dengan Nyiroro Kidul Jadi mungkin banyak banget orang yang bilang video di TikTok ini tuh settingan Tapi memang dia sih aku juga gak percaya 100% gitu Jadi percaya atau tidak kalian yang tentukan Thank you for watching Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini I love you so much Mwah! 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 Mwah!